ini yang snta 500 ya bos ini saya review dari bagian atas atasnya ini terbuat dari kulit sweat sintetis juga sweat sintetis lah bukan kulit asli ininya juga pakai namanya elet juga sama kayak ini yang air protect ini lebih mahal air protect bos daripada snta bos untuk harganya sendiri snta itu 320 ribu tapi dia dapat cost kaki berarti aslinya dia kan cuma 305 berarti ini kalah 10 ribu dari ini nah untuk bagian busanya sendiri itu dia menang dia kalau dibandingkan air protect itu dia menang dia lebih tebal kelebihannya dia disini jadi dia lebih nyaman terus untuk midsole nya sendiri ini midsole nya itu terbuat dari pilong busa pilong jadi dia memang benar-benar perat dan bagus untuk kocongnya ini terbuat dari TPR juga termoplastik rubber dan dia apa namanya gripnya atau gripnya itu lebih dalam jadi dia lebih bagus sebetulnya kalau untuk pemakaian ini sama ini lebih bagus ini cuman ini kekurangannya dia dilema-lemanya berdasarkan review review itu dia lebih jadi si snta ini itu lebih gampang jebol daripada air protect dan tadi juga post christmas sudah membuktikan ya setiap sepatu gunung itu pasti ada PU2 copnya PU2 capnya jadi bagian depan sama bagian belakang sini pasti ada perlindungannya cuman yang snta ini perlindungannya itu dia kurang lembek pos ya kan tadi post christmas juga sudah mencoba bagian depannya itu juga lembek ya cukup kalau kenapa itu cukup cuman dia kurang kurang keras loh kalau ini tuh dia lebih keras bagian depannya juga lebih keras ya pos ya lumayan lah terima kasih